Jadi abol, lanjut lagi, buahnya kita jadikan kritik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Hati Atifah dalam program Berani Bercerita Pada semata kalin saya sudah bersama onernya Tan Ruby Di kolahan Cavendish Dan disini saya akan mewawancarai bagaimana UMKM bangkit di masa pandemi Terutama di masa yang sangat-sangat sulit bagi pelaku UMKM dalam mengakses produktivitas Karena termengkalai juga karena waktu dan juga tidak bisa berpergian Dan disini saya akan sharing-sharing sama teman-teman bagaimana sih prosesnya untuk bisa tetap bangkit Dan juga mempertahankan produktivitasnya di masa pandemi Oke langsung saja kita kenalan karena ada patah yang bilang gak kenal maka gak sayang Oke langsung saja kita kenalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sekali hari ini aku senang karena kita ketemu langsung dengan Mbak Ren ya Pemilik dari pisang candelfit gitu ya Langsung aja Mbak Ren kenalan nih sama teman-teman disana Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ryan Jadi memanfaatkan pisang jadi berbagai macam olahan itu gimana Mbak Ren Begini sebenarnya awalnya itu COVID mungkin membawa berkah ya Selain membawa sengsara juga ada berkah gitu kan Karena begini sejak COVID diberlakukan Bukan yang pertama itu apa ya Lockdown Lockdown pertama itu kita benar-benar gak bisa traveling kemana gitu kan Akhirnya daripada kita boring dengan ketidak ada kegiatan akhirnya kita mencoba untuk membuka lahan baru yaitu penanaman pisang cavendis Penanaman pisang cavendis itu merupakan salah satu tanaman yang baru termasuk baru di Pamakasan Kita mencoba berani menanam sekitar 100 pohon Alhamdulillah sukses Dari olahan itu kita pikir ini pisang nih kalau cuma dijual ke pasar kita dapat keuntungannya 5000 Tapi kalau kita olah dengan berbagai macam olahan salah satunya menjadi klipik pisang cavendis itu kita untuk keuntungannya bisa 50.000 Akhirnya dari kalkulasi yang Acak-acakan karena saya bukan dari ekonomi ekonomi apalagi akuntansi jadi Kita coba step by step say akhirnya bisa diterima di masyarakat bahwasannya Oh ternyata cavendis yang mahal Yang udah terkenal mahal dan hanya ada di Indomaret ya penjualannya itu bisa ditanam di Pamakasan Akhirnya teman-teman banyak welcome banyak support Akhirnya kita nambah lahan kembali penanaman 150 pohon lagi Ada nggak masa-masa terberat ketika mau memulai penanaman pisang ini di masa pandemi tentunya nih Pasti suara-suara nyinyir ada karena yang ditanam itu bibiknya segini Tergolong kecil gitu ya Terus katanya orang gini Itu apa yang ditanam kok lebih tinggi rumputnya Memang pada saat itu Memang lahan pada saat itu sesuai dengan arahan itu dilubangin aja dulu nanti kalau udah tumbuh baru dibuat bedengan gitu Dibuat bikin gitu rumputnya Akhirnya kita tanam banyak yang nyinyir Gak pernah nani gak pernah bertani kok bertani gitu Udah lah dirumah aja gitu kan Cuma dari nyinyirannya orang-orang itu tambah semangat gitu Ini harus berhasil nih gitu Saya harus berhasil nih gitu Akhirnya Apa namanya Awalnya kita cuma 50 pada saat itu Karena nyinyirannya tambah parah nih Itu tambah rame gitu ya Itu tanam pisang apaan kecil gitu Kapan tumbuhnya gak kelihatan Malah rumputnya yang kelihatan It's okay lah saya gitu Terus Udah mulai tumbuh tanam lagi 50 Satu bulan berikutnya Karena udah tinggi rumputnya udah Kita beresin udah dibuatin bedengan gitu Nanya Itu pisang apa? Pisang Cavendish gitu Apa itu Cavendish kok gak pernah denger Yang saya denger tuh cuma pisang Gepok Pisang Raja Yang biasa-biasa aja gitu ya di pasangan Akhirnya saya terangin Pisang yang dijual di Indomaret Akhirnya orang-orang tuh searching Buka Google Akhirnya oh itu pisang mahal gini-gini Akhirnya mereka support ke kita Beda ya yang awalnya ngomong gitu cius gitu ya laman Yang awalnya dia memandang sebelah mata Akhirnya dia memandang kita tiga mata Dan tambah satu mata Akhirnya banyak-banyak Disitu Ada yang nanya eh bibitnya berapa? Belinya dimana? Kepo juga akhirnya kan? Karena itu ada kesempatan kita untuk menjual bibit Akhirnya saya datangkan bisnis baru di masa pandemi begitu Dengan berjualan bibit pisang Cavendish Jadi memang kalau orang-orang butuh pisang Cavendish bisa langsung kesini ya Bisa banget ya teman-teman Disini sekaligus menjual bibitnya Nanti kita bisa sertakan di description box juga nih ya Untuk konsultasi masalah pisang tentunya Karena dalam podcast ini saya juga ingin Membagi kepada teman-teman bagaimana Berbagi inspirasi terutama memanfaatkan potensi alam yang ada di desa gitu Nah katanya nih Mbak selain dari olahan pisang dari ujung pisang sampai akarnya itu semuanya diolah nih sama Mbak Ren Bener nggak sih? Bener sih Bener cuma Gimana gimana tuh? Bim selabim jadi apa? Ini apa? Ini abon tongkol pisangnya Jantung pisangnya jadi abon Jantung pisangnya jadi abon Alhamdulillah suka banyak yang suka Jadi yang ditonjolkan dari abon pisang ini apa? Sebenarnya ini bagusnya untuk vegetarian Biasanya kan vegetarian cuma makannya sayur Sayur Apa gitu tanpa yang variasi aja kan Ayahnya ini dateng Solusi untuk yang vegetarian Abon jantung pisang Ini mulai dari jantungnya dulu ya Jantungnya jadi abon Jadi abon Lanjut lagi Abis itu Buahnya Buahnya Kita jadikan keripik Terus kita buat sali pisang Tapi maaf ya sali pisangnya Hati restok Enggak restok Masanya laku tadi pagi Ini dibuat keripik pisang Salah satunya Terus ada juga nugget pisang Semuanya pokoknya olahan dari kafendis Semuanya itu bener-bener dari buahnya Setelah buahnya Lagi kembali ke pohonnya Dimanfaatkan untuk apa? Kalau batangnya itu kita jemur Jadi apa nih? Mau dibuat anyaman Tas Jadi kita nanti handbagnya Dari ruby itu nanti ada ciri khas tersendiri Handbagnya dari pelepah pisang Tapi maaf ya kita gak bisa upload sekarang Bikin next channel Nanti kita langsung Kalau ada produk baru kita langsung kepo ini temen-temen Setelah itu kita lanjut lagi ke akarnya Akarnya diapain Akarnya kita jadikan Bibit lagi Bibit lagi Jadi ini ya Akar yang udah Batang yang udah panen Itu kita ambil Bakal buah Bakal anakannya Jadilah tunas seperti ini Jadi dari atas Daunnya buat apa? Buat bungkus Buat bungkus nasi Jadi dari atas Sampai ke bawah Gak ada yang terbuang gitu ya Gak ada yang terbuang Bahkan dari olahan kripik ini Minyaknya itu juga diolah ya? Hasil Iya Jadi setelah kita produksi kripik Minyaknya juga gak kita buang Jadi apa nih? Masuk ke Bank Jelanta Itu merupakan salah satu programnya Adik-adik Kombes Jadi adik-adik Kombes itu Bekerja sama dengan al-uswah care Untuk Apa namanya Menyimpun minyak Jelanta Yang diolah menjadi biodiesel gitu Jadi Cycle nya itu Masuk Cycle nya itu masuk Jadi dari Dari atas sampai bawah tidak terbuang Bahkan Minyak Jelanta yang terkenal dengan Pencemaran itu ya Pencemaran lingkungan ya Pencemaran lingkungan itu Tidak sama sekali Karena Kita punya wadah Yang tergabung di al-uswah care Dengan Jorgan Bank Jelanta Jadi memang itu Bener-bener dimanfaatkan ya Agar semuanya gak terbuang gitu Ya Dari Mbak Ren sendiri Pemasaran ini sudah Sampai kemananya nih Mbak? Dari produk yang selalu diciptakan Ya mulai dari Ruby Terus kemudian ini kan baru ya Kalau ini Ini laku sama aku Kan aku yang makan tadi Kalau pemasaran Mungkin Online ya Dari online itu Ada beberapa outlet Sudah kita taruh Kebetulan ini masih terbilang baru Launching pertama pas MTK kemarin Jadi MTK itu tanggal 2 Saya baru produksi keripik pisang itu Tanggal 20 Oktober Jadi launchingnya tanggal 2 November Jadi masih tergolong Jadi ngambil momen-momen MTK gitu Iya momen MTK Sekalian kan dapat gratisan gitu Jadi memang pinter Memanfaatkan peluang kuncinya gitu ya Yang penting Disitu ada peluang I will do it gitu Oke Yang penting goal gitu kan Iya I will do it Jadi Alhamdulillah disitu banyak Bahkan di beberapa start ada Termasuk di stunnya WUB Terus di camilan Di clipper juga ada Jadi memang bener-bener yang ingin ditonjolkan disini Bagaimana di era pandemi saat ini Apalagi ibu rumah tangga gitu ya Tetap update Terus kemudian UMKM bangkit gitu Nah dari Mbak sendiri Sesuatu yang ingin disampaikan nih Kepada teman-teman disana Terutama mahasiswa ya Bagaimana memanfaatkan potensi alam Yang keadaan nih namanya Bertani mahasiswa itu masih gengsi gitu Iya Dari pandangan Mbak ini gimana Kata gini Saya selalu ngasih arahan ke teman-teman Apapun profesi kita Itu jangan pernah malu gitu Apapun pekerjaan kita nikmati Jalani dan syukuri Karena Apapun profesi kita Apapun pekerjaan kita Kalau kita mampu untuk mensyukurinya Maka kita will be happy Makanya kita akan selalu Senang menjalani gitu Karena Jangan pernah Menutup mata Jangan pernah Menganggap Seseorang itu saingan Tapi Anggaplah mereka itu adalah Sebagai pemicu kita Untuk selalu membaca Bahwasannya peluang itu Selalu ada untuk kita Wah luar biasa sekali ya teman-teman Terima kasih untuk sharing-sharing Pada Kematang kali ini Dan kita bisa bersua lagi Di sharing-sharing selanjutnya Yang bakal bikin produk baru nih ya tentu Dan kita berjumpa lagi Di segmen Berani Bercerita Pada kesempatan lebih lanjut lagi Saya hati ya berterima kasih Dan sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh